Dua orang pria tertangkap kamera tengah melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas SPBO. Peristiwa ini terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Bekasi pada Kamis 28 April pagi. Dari keterangan polisi, dua pelaku nekat menganiaya korban karena merasa tak dilayani dengan baik. Polsek Cikarang Selatan menangkap dua pria berinisial G dan MF yang menjadi pelaku penganiayaan. Keduanya diamankan di sebuah kontrakan di Cikarang Barat, Bekasi pada Jumat sore. Kapolsek Cikarang Selatan kompol satirin mengungkapkan motif dibalik aksi pemukulan tersebut. Dua pelaku disebut merasa kesal kepada petugas SPBU karena merasa tak dilayani dengan baik. Dikutip dari wartakotalef.com, kejadian bermula saat kedua pelaku berbaris untuk mengisi BBM di sepeda motornya. Dalam video, SPBU tersebut terdapat tiga baris tempat pengisian bahan bakar. Kala itu hanya ada petugas berinisial AR yang berjaga, sehingga ia harus bergantian mendatangi pelanggan dari dispenser satu ke dispenser lain. Sebelum kejadian, pelaku mengantri di tempat pengisian bensin baris ketiga. Sementara di depannya, terdapat dua orang pengendara motor yang masih menunggu untuk dilayani. Ketika dua pelaku mendapatkan giliran untuk diisi, korban AR melayani pengendara mobil yang baru datang di baris pertama. Kemudian ada lagi mobil yang datang ke tempat pengisian di baris kedua. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang hingga pelaku yang sudah lama menunggu di baris ketiga merasa kesal dan naik ditang. Kedua pelaku langsung memukul dan menendang petugas tersebut hingga akhirnya tersungkur. Selesai kejadian, keduanya langsung meninggalkan korban begitu saja. Beruntung aksi pemukulan tersebut terekam dalam kamera dan memudahkan polisi untuk melacak pelaku. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!